Nah kalau teman-teman ingat, sekitar tahun 2015 ya sampai 2018 adalah era kejayaan Iris Scanner di smartphone flagship. Di kala iPhone waktu itu masih pakai Touch ID ya yang merupakan fingerprint sensor. Microsoft merilis Lumia 950 dan 950XL dengan Iris Scanner di akhir 2015. Di susul Samsung merilis Galaxy Note 7 yang juga pakai Iris Scanner di 2016 meskipun akhirnya di discontinue ya karena masalah baterai meleduk yang heboh banget ya waktu itu. Tetapi Iris Scanner masih tetap jadi primadona dengan dipakai lagi di 2017 lewat Samsung Galaxy Note 8 dan S8 series. Ini sempat jadi smartphone harian gue ya sekitar 1 tahunan. Terus dilanjut di 2018 Samsung Galaxy Note 9 dan S9 series itu dirilis dengan masih menggunakan Iris Scanner juga. Tetapi akhirnya di 2019 sejak di era Galaxy Note 10 ya dan juga S10 series, Samsung tiba-tiba berhenti menggunakan Iris Scanner. Ditinggal begitu aja dan diganti dengan in-display fingerprint sensor untuk face recognition malah mereka memilih menggunakan basic face recognition yang cuma ngandelin selfie kamera aja. Nah kenapa bisa begitu? Teknologi Iris Scanner yang terkenal aman ya dan juga canggih kok ditinggal begitu aja, nggak dipakai lagi. Apa sebabnya? Nah sebelum masuk ke kenapa Iris Scanner dibuang begitu aja dari smartphone flagship, gue mau bahas dulu apa sebenarnya kelebihan Iris Scanner dibandingkan dengan sensor biometrik lain yang populer saat ini. Kayak fingerprint sensor, terus face ID atau juga basic face recognition. Pertama, Iris Scanner itu dianggap sebagai proteksi biometrik yang paling aman teman-teman dan paling reliable. Karena pola di iris mata kita itu punya lebih dari 200 titik unik ya yang bisa dipakai untuk identifikasi biometriknya. Dan pola di iris mata ini sangat unik teman-teman, tiap orang beda-beda dan patternnya juga tetap ya seumur hidup. Kecuali karena kecelakaan yang menyebabkan rusaknya iris mata ya, tetapi di luar itu pola di iris mata kita ya tetap sama, nggak berubah-ubah. Bandingkan dengan fingerprint yang punya 40-60 titik unik ya untuk identifikasi, meskipun fingerprint ini juga hampir selalu tetap ya polanya seumur hidup, tetapi kalau dibandingkan dengan iris mata, titik identifikasinya lebih sedikit dan sebagian kecil orang juga terkadang masih bisa punya pola sidik jari yang cukup mirip. Bandingkan lagi dengan wajah yang titik identifikasinya malah jauh lebih mudah berubah ya. Jadi lebih gemuk atau lebih kurus, polanya udah berubah, terus berjanggut atau cukuran ini polanya juga udah berubah, tambah umur makin tua ya, ini juga bikin polanya berubah. Belum lagi ada orang yang wajahnya cukup mirip ya, baik itu saudara kembar atau bahkan kadang bukan saudara aja juga ada yang wajahnya cukup mirip. Jadi dari sisi keamanan sebenarnya iris scanner ini terbilang yang paling aman ya. Jadi antara sensor biometrik lainnya, dan kedua dia nggak perlu kontak fisik kayak fingerprint sensor, nggak kepengaruh juga dengan perubahan wajah seperti face recognition dan bisa dipakai bahkan di kondisi yang sangat gelap sekalipun karena emang ada infrarednya. Nah dengan segala kelebihan itu, kenapa sih dia ditinggalin ya? Padahal kalau kita lihat saat di 2017, Apple memperkenalkan Face ID dengan TrueDepth 3D kameranya, iris scanner di Samsung Galaxy. Ini satu-satunya scanner biometrik yang dirasa paling mampu lah untuk bersaing dengan kecanggihan Face ID besutan Apple ini. Kenapa nggak dilanjutkan? Dan pakai iris scanner aja. Nah ada beberapa alasan teman-teman kenapa iris scanner ditinggalkan ya. Dan nggak diadopsi oleh banyak brand smartphone lain sampai saat ini. Mayoritas brand smartphone Android malah lebih memilih kayak fingerprint sensor ya, atau juga basic face recognition sebagai gantinya. Nah kita akan banyak ngomongin tentang Samsung di sini karena memang flagship mereka yang banyak mengadopsi iris scanner yang akhirnya mereka tinggalkan juga ini. Dan alasan pertama adalah karena iris scanner memerlukan ruang yang besar. Dan di saat yang sama, saat itu ya ada upaya dari Samsung untuk membuat layar smartphone flagship mereka itu bisa lebih luas dari sebelumnya. Kalau teman-teman ingat ya, desain layar dari Galaxy S8 series, S9 series semuanya merupakan layar full view. Curve di kiri kanannya terlihat cantik dengan minim bezel di kiri kanannya, tetapi di atas dan bawah itu ada bezel yang cukup tebel. Bezel tebel ini ada karena jadi tempat untuk komponen iris scanner ya, dan kamera selfie di bagian atas. Dan bezel tebel di bawah, salah satunya. Ini juga untuk mengimbangi bezel atasnya, biar tampilan terlihat simetris dan lebih estetik ya. Nggak kayak Google Pixel, ada yang sangat tidak simetris, atasnya tebel, bawahnya tipis, itu malah nggak enak dilihat di mata. Dan untuk bisa memperluas layar ya dengan meminimalkan bezel, maka satu-satunya cara adalah dengan membuang sebanyak mungkin part yang ngabisin tempat di bezel atas. Membuang kamera selfie nggak mungkin, karena itu sangat esensial. Tetapi, membuang modul iris scanner ini sangat mungkin. Apalagi dia memakan banyak sekali ruang. Dengan membuang iris scanner, maka ada banyak parts yang bisa disingkirkan ya dari bezel atas layar, seperti infrared kamera, LED iluminator, dan beberapa parts pendukung iris sensor lainnya. Sebenarnya nggak cuma iris scanner aja sih yang dibuang Samsung ya. Samsung juga ikut menghilangkan LED notification di bezel atas yang membuat layar atas ini jadi bersih, menyisakan kamera selfie yang diletakkan di punch hole dan proximity sensor yang tersembunyi di balik layar. Jadi, dari 6 part yang sebelumnya ada di bezel atas, Galaxy S9 ya, sekarang jadi 2 part aja di Galaxy S10, itupun yang satu, under display pula. Hasilnya, target Samsung untuk memperluas layar smartphone bisa terpenuhi. Bezel atas jadi sangat tipis, diganti dengan punch hole aja dan bezel di bawah. Ini bisa menyesuaikan tipisnya bezel atas, membuat tampilan layar keseluruhan jadi lebih luas dan terlihat sangat imersif, teman-teman. Luasnya layar ini menjadi salah satu hal yang dijadikan keunggulan ya oleh Samsung saat bersaing dengan iPhone yang kala itu masih punya poni yang cukup lebar. Kalau seandainya mereka tetap mempertahankan iris scanner, maka flagship Samsung akan memiliki notch yang sama besarnya atau bahkan lebih besar dari notch poni di iPhone saat itu. Dan alasan kedua adalah karena di saat yang hampir bersamaan, teknologi fingerprint sensor ini berkembang dengan sangat pesat. Di 2018 ya, in-display fingerprint sensor mulai menjadi hits, diawali dengan Vivo X20 Plus UD, terus diadopsi oleh banyak flagship lain. Dan akhirnya ini juga yang dipilih ya oleh Samsung untuk menggantikan iris scanner di Galaxy S10 series. Selain masih hype, masih hot, dan masih keren saat itu ya, in-display fingerprint sensor juga nggak menghalangi upaya Samsung untuk mendapatkan smartphone yang layarnya tuh luas dengan bezel yang sangat minim. Dengan tetap menyertakan biometrik sensor yang menjadi hal wajib ya, ada di sebuah flagship saat itu, bahkan juga sampai saat ini. Dan alasan ketiga, kenapa iris scanner dibuang dan Samsung kayak nggak merasa kehilangan adalah karena memang dari awal, itu keberadaan iris scanner di smartphone Samsung cuma merupakan sebuah opsi biometrik. Berbeda dengan di Lumia 950 dan 950 XL ya, yang iris scanner menjadi satu-satunya sensor biometrik, di Samsung Galaxy waktu itu selain iris scanner juga udah dilengkapi dengan fingerprint sensor. Jadi, kalaupun iris scanner ini dihilangkan, bahkan kalau seandainya nggak dipakai dari awal pun, memang masih ada sensor biometrik lainnya, yaitu fingerprint sensor. Dan ini ada hubungannya dengan alasan keempat, yaitu mengurangi cost. Bayangkan teman-teman, di satu smartphone saat itu ya, disematkan dua sensor biometrik sekaligus. Ada fingerprint sensor, tapi masih ada iris scanner juga. Dan ada dua biometrik sensor dalam satu smartphone ini, jadi semacam kayak buang-buang cost ya, antara membuat harga smartphone-nya jadi lebih mahal atau membuat keuntungan Samsung juga jadi lebih kecil. Jadi, daripada ada dua sensor biometrik dalam satu smartphone, membuang salah satunya, yaitu iris scanner, dan menyisakan salah satunya, yaitu in-display fingerprint sensor, sudah dianggap cukup. Costnya juga lebih rendah, tetapi kebutuhan akan sensor biometrik juga tetap ada. Dan alasan yang kelima, karena di penggunaannya, iris scanner sebenarnya nggak sepraktis itu, teman-teman. Ini gue ngerasain sendiri ya, ada cukup banyak batasan yang cukup merepotkan. Memang dia bisa dipakai di ruangan yang sangat gelap. Tetapi untuk bisa berhasil scan iris mata kita, itu ada cukup banyak syaratnya. Pertama, jaraknya. Ini harus 25-35 cm dari mata kita. Terus, posisi dari smartphone-nya ini juga harus diangkat sejajar dengan mata kita. Belum lagi kita harus benar-benar melihat ke arah sensor kameranya. Ngelirik dikit juga nggak kedetek ya. Dan kita juga harus melepas kacamata, dan lebih repot lagi buat yang pakai kontak lens, karena ini disarankan juga untuk dilepas ya, biar scannernya bisa ngebaca. Kamera dan sensor juga harus dalam keadaan bersih, dan yang cukup repot, iris scanner ini bekerja dengan sangat optimal, teman-teman, di ruangan indoor, tetapi di bawah terik matahari langsung ya, atau di tempat-tempat yang terlalu silau, terlalu terang, dia sering gagal dalam melakukan scan. Karena munculnya berbagai keluhan saat login dengan iris scanner ini, maka di S9 seri Samsung juga pernah memperkenalkan fitur intelligence scan ya, yang mengkombinasikan iris scanner dan juga basic facial recognition. Jadi, kalau kita unlock smartphone, dia akan pakai facial recognition-nya dulu, yang scannya juga lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis ya, dan nggak repot juga. Tetapi kalau facial recognition gagal, maka dia akan otomatis switch ke iris scannernya. Misalkan ruangan terlalu gelap, nah ini iris scannernya bakal dipakai, teman-teman. Tapi kalau dua-duanya kesulitan, maka dua-duanya bakal aktif bareng ya, untuk mencoba scan kombinasi. Dan untuk smartphone yang di penggunaan harian bisa di-unlock sampai 100 kali mungkin ya, punya keamanan yang tinggi banget, tapi agak merepotan gini, kadang juga bikin frustasi. Dan alasan yang ke-enam, meskipun diklaim yang paling aman, tetapi ternyata di pertengahan 2017 ya, iris scanner di Samsung Galaxy S8 ini bisa dengan mudah dibobol, cukup pakai foto mata yang di-print pakai printer Samsung bahkan, lalu dikasih kontak lens. Dan Galaxy S8 ternyata langsung terbuka ya, ngedeteksi kalau foto mata yang dikasih kontak lens itu adalah mata beneran. Dan ini beritanya saat itu ya, viral banget, booming kemana-mana yang mungkin juga jadi salah satu pertimbangan dan juga alasan ya, kenapa iris scanner akhirnya ditinggalkan oleh Samsung. Dan alasan ke-7, karena beberapa orang mengeluhkan matanya terasa lelah dan kurang nyaman ya, akibat terlalu banyak atau terlalu sering di-scan menggunakan iris scanner ini setiap harinya. Dan gue ngalamin ini teman-teman, saat itu masih pakai Samsung Galaxy S8 ya, untuk daily driver selama setahun, memang kalau sering di-scan pakai iris scanner itu, mata tuh rasanya kayak kurang enak gitu. Dan alasan selanjutnya yang ke-8 tentu balik lagi ya, ke habit pengguna smartphone itu sendiri, yang terkadang lebih suka memilih mudah, meskipun kurang begitu aman, daripada aman banget tetapi merepotkan. Makanya basic face recognition ya, yang cuma ngandelin kamera depan, juga tetap digemari di kalangan pengguna Android, karena yang penting loginnya mudah, cepat, dan nggak repot. Nggak harus yang super aman ya, pakai scan iris mata lah, atau bahkan pakai 3D scan yang kompleks, karena dalam banyak kasus sehari-hari ya, pengguna smartphone ini, cuman orang biasa yang pakai smartphone, butuhnya ya bisa login dengan cepat, dengan mudah, dan udah ngerasa aman lah, selama orang lain ya, nggak bisa ngebuka, atau ngubeng-ngubeng isi smartphone kita. Dan face ID, di iPhone pun juga, merugua ya, ini bisa populer, karena selain menawarkan keamanan dengan, kecanggihannya ya, true depth sensornya, dia juga menawarkan kemudahan teman-teman. Seandainya, face ID ini serepot iris scanner ya, untuk scannya, mungkin juga bakal kurang begitu diminati. Dan itu teman-teman, yang bisa gue share hari ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, gue sendiri sebagai mantan pengguna iris scanner, selama setahunan ya, di Galaxy S8 juga, jujur aja nggak terlalu merindukan iris scanner ini, karena ya fingerprint sensor aja udah cukup praktis, dan aman, terus basic face recognition, yang cuman ngandelin kamera depan pun, juga terasa sangat mudah ya, dipakai sehari-hari, meskipun nggak seaman iris scanner, ya nggak masalah, toh, tujuannya juga cuman biar orang sekitar, nggak bisa login sembarangan aja. Dan HP ini juga nyaris setiap harinya, terus dibawa kemana-mana ya, jadi ya cukup aman lah, meskipun nggak pakai iris scanner kayak gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman punya pendapat, atau pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar, kalau suka dengan video ini, boleh banget untuk di-like. Gue bakal sangat berterima kasih, atau subscribe, biar nggak ketinggalan info teknom menarik seperti ini, di kemudian hari. Gue Febian dari Kevin Tekno Pame dulu, sampai ketemu lagi di video teknom reklainnya, besok.